Intro Hai guys, selamat datang kembali di channel Batikus Ustadzul di dalam video game Class of Clans Hari ini teman-teman sesuai dengan jadwal di video-video saya Setiap 3 hari sekali saya bakal melakukan recap sebuah base teman-teman Yaitu base 1 Oke teman-teman, jadi di recap base 1 kali ini Angbatnya akan merecap sebuah base, yaitu 2 base ya 2 base war yang bakal Angbatnya recap disini teman-teman Yang pertama adalah TH10, yang kedua TH11 Dan seperti apa base nya teman-teman, langsung saja kita let's go ya Oke, disini Angbatnya pake akun TH10 Dan dimana akun TH10 ini lawannya juga pasti TH10 teman-teman Oke, kita disini dapet lawan nomor 4 Dan teman saya baru nyerang 4 kali, yaitu saya 2 kali Dan teman saya 2 kali Tapi disini teman-teman yang lain belum badan nyerang war Siap-siap aja anda di kickboss Dan kita bakalan lihat dulu disini teman-teman Base nya seperti apa Oke, jadi base nya seperti ini Kita klik dulu ini Clan Class 3 nya tidak ada isinya Dan langsung saja kita menuju ke recap nya teman-teman Let's go Oke teman-teman, untuk merecap sebuah base seperti ini Caranya mudah banget Pertama kali lu pake yang namanya Archer Queen ya Bentar aku kecilin dulu ini Bukan ini coy Ini ya Archer Queen nya itu kita bisa Queen Wolf dari arah sini Atau bisa juga dari arah sini teman-teman Tergantung dari cara kita sih ya Pertama kalau kita ngambil Mau niatnya ngambil Inferno Tower Yaitu single target Kalau gak salah Inferno Tower Ya sakit banget single target dua-duanya Atau bisa kita tinggal nanti teman-teman Kalau kalian mau ambil Inferno Tower Kalian Queen Wolf dari arah sini Kalau kalian mau ngambil defense yang banyak Kalian bisa Queen Wolf dari arah sini teman-teman Dan disini Angbatnya bakalan ngambil Queen Wolf dari sebelah sini Krek Disini Queen Wolf Dan juga kasih sebuah pelontar api disini Ya sisanya pasukan seperti Pekka dan yang lainnya Angbatnya kasih disini Apa itu namanya Barbarian King Disini teman-teman Angbatnya ganti dulu warnanya untuk Barbarian King itu warna kuning Let's go Warna kuning Angbatnya kasih disini Barbarian King Dan disini kasih Pekka Atau bakal ubal dulu Disini kasih warna biru Pekka ya Angbatnya kasih Pekka disini Kalau gak salah Angbatnya disini pakai Pekka 2 2 Pekka Kalau 2 Pekka itu bisa kita ambil lagi dari sebelah sini teman-teman Pekanya Lalu Pekka ini kita biarkan Dan nanti untuk Hulk Rider kita Kita bakal taruh disini Seperti biasa Hulk Rider bakal masuk Kita ambil disini Terus dia bakal kesini Terus kesini Terus kesini Terus kesini Kalau gak salah Terus kesini Sini-sini Enak banget ya Oke Tinggal kita mainin spell teman-teman Dan Seperti biasa Tanpa pasang-pasang lagi Langsung saja kita let's go Menuju ke prakteknya teman-teman Oke teman-teman Disini Angbat teman-teman Kalian praktekkan Kita intai terlebih dahulu ya Untuk Antisipasi teman-teman ya Yang kita bisa lihat Kita pasukan disini Oke Hulk Rider kita cuma 2 disini Kenapa Hulk Rider kita cuma 2 disini Ternyata Masih dalam peracikan pasukan Angbat ya guys Baru 2 Hulk Rider Mending kita pake ini aja dulu ya Kita pake ini Oke sudah penuh semuanya Dan Ini tinggal satu lagi Mantra Aduh Oke dah Rugi aku guys ya Perjalanan mau beli skin Archer Queen Let's go Kita serang yang nomor 4 ini teman-teman Untuk saja aku belum langsung klik serang ya Kan pasukanku baru kepake tadi Nah disini tidak ada Itu Isi kelam krasilnya Dan Dan bapak-bapak lagi Let's go Kita seperti yang kita rencanakan tadi teman-teman ya Archer Queen Queen Hulk Dari sebelah sini Dan Kasih Pelempar Api Oke Lalu kita kasih PKA Eh kasih Barbarian G kita disini Oke disini PKA 3 Maka dari itu Bantung 1 lagi Dan disini PKA Nah itu disini juga kasih PKA Untuk bersih-bersih teman-teman ya Oke Kita kasih bersih dulu dulu ini Supaya Atau kita masuk Aduh bentar guys Ini kecabut guys Parah guys Cek Cek Oke guys Lanjut lagi Anjir Lanjut kecabut Oke disini Barbarian G kita ngamuk Kita kasih Satu buah Eh sebuah Worldbreaker Supaya PKA kita bisa masuk Oke PKA kita disana meninggal Dan Aduh ini banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali teman-teman Banyak sekali Kalau tidak bisa dikasih red spell Maka Archer Queen kita Bangal mudar di awal ya Oke pasukan kita mati semua disana Dan Langsung saja kita kasih Ocrider kita Setidak sesuai dengan Apa yang tadi kita rencanakan teman-teman Oke langsung saja Kita kasih spell ini Ses Nice Spell lebih cepat Kita kasih ini lagi Cus Sakit banget soalnya teman-teman Ada di situ Si Risu itu dia Single target ya Apakah bisa meratakan Base seperti ini Seharusnya bisa teman-teman Kita tinggal mainkan Ini Aduh sakit banget Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ocrider kuludas disana guys Wow Malah kasih Apakah bisa meratakan Base seperti ini Seharusnya bisa guys 100% guys ya Archer Queen Angbatnya disana Malah Luar Ability Tinggal main Ocrider Tinggal dua lagi teman-teman Ocrider kita Aduh Gak bisa rata inilah Asih Asih coy Tinggal kita menunggu Kabar baik Daripada isi Clan Kastil Yang ada Dalam Pelempar api Ini teman-teman Semoga kita mendapatkan Dua bintang disini Oke teman-teman Semoga kita mendapatkan Dua bintang Apakah berhasil Mendapatkan dua bintang Oke terus Terus Aduh bakal mehancur Kayak ini ya Nice Masih selamat teman-teman Draganku Dapat dua bintang doang Parah Oke dapat dua bintang Teman-teman Disini Lawannya yang Terburuk adalah Inverotaur ya Sudah teman-teman Selesai juga Selesai sudah Teman-teman ku ya Ini terlalu Terburu-buru Dan tidak fokus Tadi karena Copotnya Sebuah mikrofon Teman-teman Luar biasa sekali Aduh Oke teman-teman Kita langsung Ganti saja Ke base Yang kedua Teman-teman Oke teman-teman Semuanya Base yang kedua Seperti ini Base ini Sangat luar biasa Sekali Lucu Tapi kita Bisa meremehkan Base seperti ini Lucunya kenapa Karena dia Memberikan Menaruh Sebuah Igal Artillery Di luar Dan Ini juga Terlalu miris Sekali Karena taruh di luar Oke Kita langsung saja Queen Walk Dari arah sini Teman-teman Queen Walk Ya Queen Walk Dari arah sini Dan Lalu kita jangan sampai Pisahkan PK kita Karena ketika PK kita Berpisah itu sangat Berbahaya sekali Bagi kehidupan Bangsa dan negara Teman-teman Dan kita kasih Pelempar apinya Disini Supaya bisa Menghancurkan ini Dan juga ini Serta Efek position spellnya Bisa sampai Mengenai Dua bangunan ini Teman-teman Dan ini juga bisa Mengenai Bangunan ini Dan untuk Mempercepat Hancurnya Town Hall mereka Oke Sekarang kita tinggal Lemain spell Untuk Perbabi-babian kita Kita bakalan Taruh dari arah sini Nanti Duk babinya Supaya bisa Ngambil Sampai kesini Syukur-syukur Disini kita kasih PK Dan juga Barbarian King Disini teman-teman Dan nanti Langsung saja kita Let's go Menuju ke Strategi yang Kurang matang Ini teman-teman Let's go Oke disini Kita bisa Lihat Level 2 ini Nomor 2 ini Kita bisa klik Isi klang kasih Oh tidak ada isi klang Kastilnya Teman-teman Semuanya Ini sangat luar biasa Manjur sekali Ketika tidak ada isi klang Kastilnya Sangat luar biasa Senang aku Tanpa pas-pasih lagi Kita Waduh disini Aku belum beli bantuan Kita beli bantuan dulu Teman-teman Beli bantuan adalah Kebaikan alam Let's go Kita beli bantuan Disini Oke Seperti biasa Bantuannya adalah Hoggerider Juga Electronic Dragon Untuk menghancurkan Bagian-bagian awal Bagian-awal Bagian akhir Dari base kita Teman-teman Tadi saya dapat Bindang 2 Kurang acar Let's go men Ini adalah strategi Yang sangat kurang matang Lagi dari yang batik 01 Sini syukurnya Aku punya Barbarian King Meskipun Itunya meninggal Siapa itu namanya Lagi ketok-ketok Siapa Greenwardernya Sebentar teman-teman Kita kasih pelontar api Dari sebelah sini Ini masih terjangkau Oleh Greenwardernya Soalnya Aduh muter-muter lagi Nice Sabar Sabar ya Sabar untuk penempatannya Teman-teman Sabar dulu Kita harus ambil Tuan-tuan dulu Dan kita disini Kasih ini Untuk supaya Archer Queen Kita masuk ke dalam Boom Kasih lagi Satu lagi Nice Hancur semua Teman-teman Oke Kalau sudah seperti ini Kita langsung kasih ini Dan juga 2 PK Di belakangnya Untuk mengawal Daripada Barbarian King kita Nah disini Archer Queen mereka mati Karena Poison Spell Ya teman-teman Oke Sangat luar biasa sekali Free Archer Queen mereka mati Oke Kayaknya ini bakal menang Kita kasih bersih-bersih disini Nice Kita bakal menang kayaknya Teman-teman Karena Archer Queen mereka Sudah tidak ada Kita langsung saja Berikan batalian Babi kita Di arah sini Seperti yang sudah Kita rencanakan tadi Teman-teman Semuanya Aduh PK kita mati disana Kita kasih ini Dan ini Kita kasih freeze dulu Karena itu sangat luar biasa Mengganggu sekali Bagi kehidupan Para babi kita Kita kasih spell ngamuk Disini teman-teman Supaya babi kita Bisa mengeluarkan efek Ngamuknya Nice Kita kasih freeze Sangat telat sekali Kita kasih ininya Sangat telat sekali Teman-teman Oh ampun Malah keluar jalur kan Kita kasih pasukan bersih-bersih Kita berikan Aktifkan dulu Ability Daripada Siapa namanya Barbarian Kita kasih ini lagi Oke Semoga ini bisa Masuk kesini Dan kita kasih freeze Sangat luar biasa Sekali tepat Kalau sudah terterikat semua Kita kasih pasukan bersih-bersih Dari belakangnya Dan ini sudah pasti rata 100% teman-teman Oke Begitulah teman-teman Ya Serangan untuk yang kedua ini Sangat fokus sekali Karena tidak ada Yang namanya headset copot Apa itu namanya Kabel Mikrofon copot ya Jadi 100% Didapatkan oleh Angbatek01 Dan seperti itu loh teman-teman Serangan terbaik Dan strategi terbaik Dari Angbatek01 Terima kasih buat kalian Semua yang sudah Men-subscribe channel ini Jangan lupa klik like Comment dan subscribe juga Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Video dari Angbatek01 ini Dan Semoga Bisa menang ya Kali ini ya Karena tim aku Goblok-goblok coy Sebenarnya ini 4 bintang lagi Bisa menang kita Tinggal serang nomor Ini Kalau diserang sebuah Itu kan masih bisa Dapat 4 bintang coy Apalagi masih 1 2 3 4 1 bintangan aja Juga udah selesai ya Sama seperti mereka coy Dan Thank you banget buat Kamu yang menonton video Sampai saat-saat Jangan lupa klik like Comment dan subscribe Sampai jumpa di next video See you Bye-bye Sampai jumpa di next video